Ya, tapi kalau misalnya pimpinan tertingginya nggak punya, nggak punya apa ya, tidak punya giroh, semangat untuk melakukan pemberatasan korupsi, kan susah juga, Bek. Semangatnya ada, cuman problem stelingen itu duduk soal, barangkali itu yang nggak dikuasai. Oh, duduk soal? Kalau semangat ada. Kalau dari mana ya kalau semangat? Oh, di waktunya dia calon gubernur aja, dia nyemplung kegot, itu kalau nggak punya semangat, bagaimana caranya? Apa beda? Maksudnya, apa hubungannya? Ya, ada kan kita bicara semangat. Oh, semangat kira. Tanya aja masih mikir, nyemplung kegot. Dia nyemplung kegot. Gimana? Jadi problem stelingen, duduk soal itu yang harus dikuasai. Cross excitement saya, bentuklah pemerintahan tanpa partai politik. Itu jalan keluar yang sebaik-baiknya bagi kita untuk menyelamatkan keuangan. Saya nggak ada persediaan maaf buat dia. Apa? Lah, yang lebih gede yaitu dia tinggalkan puluhan juta pemilih di Lebak Kulus, kok nggak minta maaf? Itu kan lebih gede. Puluhan juta pemilih Prabowo, ditinggalkan begitu aja, dia pergi ke Jokowi. Oh, begitu. Wah, ini kok Mabe bisa marah nih? Oh, iya dong. Kita tahu bagaimana rakyat berpanas-panasan, rakyat bergesak-gesakan, rakyat teriak-teriak suaranya habis. Dia pakai ongkos sendiri dan sebagainya. Sekarang dia pergi ke Jokowi, begitu aja. Ngomong pun nggak sampai kini hari. Kok nggak minta maaf? Jadi persediaan Mabe ada habis? Habis, sudah habis. Emang Mabe timnya Prabowo kemarin? Kita membantu dia dong. Tapi saya terhadu dengan ibu-ibu, dengan mama. Dia berjemurni panas, teriak-teriak, penuh pengharapan. Dan mereka tidak mengharapkan apa-apa jika Pak Prabowo menang. Kok diituin aja, di Lebak Kulus? Ini sudah berat lah buat kebindra bangkit. Tapi survei masih menempatkan Prabowo nomor 1 dan nomor 2. Maaf, Lepri Harun. Ya kan saya mendingan percaya dengan tukang sunglap daripada tukang survei. Jadi lebih percaya tukang sunglap daripada tukang survei? Iya. Boleh diikuti, nanti tukang survei marah semua dong? Ya, itu karena pribadi saya. Masa nggak boleh? Soalnya sekarang apa-apa itu? Apa-apa itu? Bung saya percaya dengan tukang sunglap kok. Buktinya itu youtuber yang suka main sunglap dulu kan pengunjungnya besar. Oh, siapa namanya? Daddy? Iya. Daddy Corbusier. Iya kan pengunjungnya besar. Pengunjungnya besar. Iya kan? Artinya banyak orang percaya sama dia. Daripada tukang sunglap? Eh, daripada tukang survei. Dari tukang survei. Oh, oke. Tapi yang akan diselirukan bukan tukang survei itu tidak bisa dipercaya. Saya lebih percaya kebanyakan tukang sunglap daripada tukang survei. Itu bibutnya. Kalau percaya tukang sunglap, kira-kira Prabowo masih ada peluang nggak? 2024? Nggak ada lah. Nggak ada? Nggak ada, selesai nih. Selesai? Oh, surveinya tinggi. Maksudnya, ya silahkan aja kan. Oh, iya. Saya harus menjawab lagi. Kalau gitu, terakhir buat Prabowo apa saran Mbak Be? Ya, saya kira buat dia, apa namanya, sportif saja. Ya kan? Ini, buat politik itu bukan bakat dia. Terima kasih. Tapi kalau misalnya pimpinan tertingginnya nggak punya, nggak punya apa ya? Tidak punya giroh, semangat untuk melakukan pemberatasan korupsi kan susah juga, Be? Semangatnya ada, cuma problem stelingen itu duduk soal barangkali itu yang nggak dipuasai. Oh, duduk soal? Kalau semangat ada. Tahu dari mana kalau semangat? Oh, di waktu dia calon gubernur aja dan nyemplung kegot, itu kalau nggak punya semangat, bagaimana caranya? Apa beda? Maksudnya, apa hubungannya? Ya, ada kan kita bicara semangat. Bicara kira. Tanya aja masih mikir, nyemplung kegot. Dia nyemplung kegot. Gimana? Jadi, problem stelingen, duduk soal itu yang harus dikuasai. Jadi, semangat ada. Tapi duduk soal. Harus dikuasai. Jadi, tidak semudah itu kasih rekomendasi, ya, kamu jualan ya, bener. Kamu-kamu aja, jangan segampang itu. Ada nggak problemnya itu sesungguhnya di orang-orang sekitar kekuasaan? Atau problemnya di dirinya sendiri? Nggak juga. Kalau Andrew kan orang yang Anda masuk di sekitar kekuasaan, kan? Andrew yang jadi staf khusus itu. Nggak, maksudnya kalau kita bicara Jokowi ya. Itu problemnya di dirinya sendiri, di dalam proses. Tadi kan nggak paham duduk soal. Apa Bapak B tadi bilang, bahasa Belandanya. Problem stelingen. Ah, problem stelingen. Iya. Apakah masalahnya di diri Presiden, ataukah orang-orang sekitarnya? Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Kan banyak juga kita punya kawan bersahabat, ini kawan kita nggak bisa hindari desakannya. Kan ada. Itu bukan dalam arti kata membenarkan, tapi dalam arti kata mengerti. It can be understood. Bukan arti dibenarkan. Bahwa ada kawan yang tidak bisa dihindarkan keinginannya. Itu biasa dalam pergaulan. Lalu? Nah, ya. Untuk menghindarinya? Menghindarinya, apa bisa diputus hubungan dengan itu kawan? Kan nggak mudah itu. Orang kan perlu kawan. Ya, tapi kalau sudah jadi berkuasa, jadi orang nomor satu kan nggak boleh begitu lagi, Be. Ya, memang seharusnya begitu. Tapi bagaimana cara menghindarinya? Saya bilang nggak boleh begitu, seharusnya begitu. Bagaimana cara menghindarinya? Karena yang merasakan adalah yang bersakutan. Bagaimana kita minta yang bersakutan, hindarkan ini bapak, hindarkan ini ibu. Kalau dia perempuan, ya kan? Kalau dia udah berumur, hindarkan ini nenek. Kan gitu. Kan itu cara melayu ya, kita bicara. Cara melayu aja, nggak ada maksud apa-apa. Ya kan? Tolong hindarkan ini nenek. Kan gitu. Kalau dia udah berumur, kalau masih muda, tolong hindarkan ini ibu. Nah, itu bagaimana? Saya nggak ngerti ini maksudnya apa ini? Ya, maksudnya bisa dimengerti bahwa. Itu urusan kawan dekat, kan? Oh, urusan kawan dekat. Kita suruh menghindar. Kenapa kakek nggak dihindari tadi? Karena kakek ada juga mungkin. Kakek... Oh, ada juga. Ada, ada, ada. Ada, ada. Ada kayaknya sih. Tapi ini negeri lucu juga, ya? Peranan besar tanya-taunya pada orang berumur, ya? Oh, gitu ya? Ya, mungkin gara-gara menghatir juga ini. Atau Joe Biden. Kan nanti Joe Biden 78 dilantik nanti. Dia tanggal... Ah, ini sekarang udah 78 tahun. Beda. Joe Biden terlihat dia teranjang dada. Waktu dia nyuci mobilnya yang mewah itu. Terlihat itu otot-ototnya masih oke. Oh, masih oke. Masih oke, ya? Jadi walaupun 78, dia punya engine spare part mungkin 50. Oh, iya, masih bagus lah. Masih bagus, ya? Dan kan daun wapresnya itu Kamala Haris. Iya. Kalau bisa dikurangi kegemaran dia berbicara, bagus. Bagus, ya? Karena dia doyan bicara itu Kamala Haris. Termasuk dia juga bilang, We stand for Israel. We stand with Israel. Eh, itu. Itu kan kebanyakan yang ngomong. Oh, oke. Eh, Babe usaha berapa, saya? Apa? Babe usaha berapa? 78. Masih sama dengan Joe Biden? Tuhan saya, dia baru... Apa namanya? Dia... Januari baru 78. Enggak. 20 November kemarin dia 78. Oh, udah sama saya. Saya kan Juli. Dua Juli. Oh, dua Juli. Kalah dia sama saya. Saya menang bulan. Oh, oke. Dua Juli. Dan kayaknya pengalaman politiknya lebih banyak, Babe. Dapada Joe Biden-nya. Oh, tapi dia orang pinter lah. Kita harus apui, iya kan? Be, untuk bagian ini nih, apa yang Babe ingin closing statement kan? Closing statement saya, bentuklah pemerintahan tanpa partai politik. Itu jalan keluar yang sebaik-baiknya bagi kita untuk menyelamatkan keuangan negara. Tanpa partai politik? Tanpa partai politik. Zaken kabinet? Zaken kabinet. Realistis nggak itu, Be? Realistis. Lalu... Realistis. Lalu, orang-orang ini apa yang mau dicari? Nanti dianggap cari tulang doang nanti. Terserah dia mau ngapain. Ya kan, dia suruh di DPR aja. Kan dia sudah ada bantuan partai kan? Iya, iya, iya. Emangnya partai zaman dulu, tahun 50. Tapi kan partai-partai melotor semua pengen jadi menteri gitu. Iya, tapi jangan dikasih. Oh, oke. Realistis nggak nanti? Nanti mereka nggak mau dukung dong, kalau begitu. Iya, bagaimana cara menyelamatkan negara ini? Kalau kan ini amruk nih negara. Kalau begini caranya, digeragutin terus. Dan problemnya di partai politik, ya? Problemnya partai politik. Oke. Nah, kita berharap bahwa Zaken. Pronunsisnya apa, Pak? Zaken atau Saken? Iya, Saken. Saken. Ini Saken kabinet, ya? Dulu sering sekali kita menerima Saken kabinet. Dalam era pemerintahan... 50-50-an, ya? 50-59. 50-59 itu jaman demokrasi liberal, ya? Oh, jago-jago. Demokrasi parlemental. Menterinya jago-jago. Menterinya jago-jago. Dan jujur? Jujur, ya? Selama 9 tahun, tidak ada sepotong menteri yang kena perkara. Bahkan sepotong pun nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau sekarang, kan lo ilham Allah. Ngitungnya aja kita capek, udah lupa-lupa. Tadi ya, Babe ngomong, dia minta maaf tuh. Menteri Edi Prabowo minta maaf. Kenapa Babe nggak bisa maafkan? Bukan yang minta maaf, bukan. Edi Prabowo yang minta maaf itu atas nama partai saudara Buzani. Oke. Sekjen. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Saya nggak ada persediaan maaf buat dia. Kenapa? Yang lebih gede yaitu dia tinggalkan puluhan juta pemilih di Lebak Pulus. Kok nggak minta maaf? Itu kan lebih gede. Puluhan juta pemilih Prabowo ditinggalkan begitu aja, dia pergi ke Jokowi. Oh begitu. Wah, ini kok Babe bisa marah nih? Oh iya dong. Kita tahu bagaimana rakyat berpanas-panasan, rakyat berdesak-desakan, rakyat teriak-teriak suaranya habis. Dia pakai ongkos sendiri dan sebagainya sekarang dia pergi ke Jokowi begitu aja. Ngomong pun nggak sampai kini hari. Kok nggak minta maaf? Jadi persediaan Babe ada habis? Habis, udah habis. Emang Babe timnya Prabowo kemarin? Kita membantu dia dong. Tapi saya terhadu dengan ibu-ibu, dengan mama. Berjemur di panas, teriak-teriak. Penuh pengharapan. Dan mereka tidak mengharapkan apa-apa jika lo Pak Prabowo menang. Kok digituin aja, dilebak mulus? Oh, oke. Wah ini luar biasa nih Babe. Baru kali ini saya lihat Babe marah. Tapi setelah marah ketawa lagi. Tapi itu serius, gue. Jadi ini seperti apa jadinya? Ada korupsi dari Partai Gerindra ini? Ini sudah berat lah buat Gerindra bangkit. Tapi survei masih menempatkan Prabowo nomor 1 dan nomor 2. Maaf, Rabbi Harun. Ya kan, saya mendingan percaya dengan tukang sunglap daripada tukang survei. Jadi, lebih percaya tukang sunglap daripada tukang survei? Iya. Boleh ini dikutin deh, nanti tukang survei marah semua dong. Ya, itu kan hak pribadi saya. Oh, oke. Masa nggak boleh? Soalnya sekarang apa-apa itu? Apa-apa itu? Kok apa yang itu? Saya percaya dengan tukang sunglap kok. Oke. Buktinya, itu youtuber yang suka main sunglap dulu kan pengunjungnya besar. So, apa namanya? Daddy? Iya. Daddy Corbusier. Iya kan, pengunjungnya besar. Pengunjungnya besar. Iya kan, artinya banyak orang percaya sama dia. Daripada tukang sunglap? Eh, daripada tukang survei. Oke. Tapi yang dikelirukan bukan tukang survei itu tidak bisa dipercaya. Saya lebih percaya kebanyakan tukang sunglap daripada tukang survei itu di booknya. Oke, luar biasa. Nah, kalau percaya tukang sunglap, kira-kira Prabowo masih ada peluang nggak? 2024? Nggak ada lah. Nggak ada? Nggak ada, selesai dia. Selesai? Oh, surveinya tinggi masih? Ya, silahkan aja kan. Oh, iya. Saya harus menjawab lagi. Kalau gitu, terakhir buat Prabowo apa saran bagi? Ya, saya kira buat dia, apa namanya, apa itu, sportive saja, ya kan? Ini berpolitik itu bukan bakat dia. Oke. Bukan bakat dia? Karena itu menteri kan jadi bakat. Oh, menteri itu berpolitik ya? Berpolitik nggak gampang refleksi. Kita itu mesti, apa namanya, ada blood. Oke. Kalau nggak ada blood, nggak bisa. Artinya mundur aja. Jadi, menteri pertahanan itu gimana? Bukan menteri pertahanan, kan Anda bilang berpolitik. Oh, oke. Berpolitik itu dia tidak ada bakat di situ. Itu aja yang harus aku. Menteri pertahanan terus? Ya, silahkan. Tapi ketua omong Gerindra berhenti aja? Berhenti aja. 2020 pun nggak usah nyalon? Eh, terserah. Oh, terserah. Kalau Gerindra mau nyalonin, hak orang nyalon. Oh, oke. Kan kalau nyalon berpolitik lagi, dong, berarti dia. Kalau nyalon dia berpoten lagi, makanya terserah Gerindra. Oh, oke. Tapi saran babi tidak usah berpolitik. Berat lah. Jadi politikus itu nggak mudah berat. Oke. Ini yang ngomong nih politikus senior.